Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya, anak-anak, dalam materi kelas seni, khususnya seni musik Salam semangat Yakinlah selalu, inspirasi selalu ada dalam diri kalian Oke anak-anak, pada pertemuan kita, yaitu pertemuan yang ke-6 ini, kalau tidak salah Materi yang akan saya sampaikan ialah, secara singkat musik kontemporer Jadi, apa yang mendasari musik kontemporer melahir Dua, pengertian musik kontemporer Tiga, ciri-ciri musik kontemporer atau karakteristik musik kontemporer Empat, fungsi musik kontemporer pada masyarakat Lima, unsur musik kontemporer Enam, tokoh musik kontemporer Tujuan pembelajaran materi seni musik kontemporer ini, khusus untuk kalian anak-anak kelas 12 Yaitu memahami dan mengerti lebih dalam tentang musik kontemporer Jadi, kalau ada istilah musik kontemporer, tidak asing lagi Oke, langsung kita mulai ya Sejarah musik kontemporer Jadi, musik kontemporer ini muncul semenjak abad ke-19 Sebetulnya, kontemporer sendiri istilah Kemunculannya pada seni lukis, khususnya Seni rupa, jadi lukis yang seni rupa Pada abad ke-19 ini ada Seni mandari Perancis, yaitu Monet Yang dengan kawan-kawannya mencoba membuat lukisan atau keluar dari aturan-aturan Maksudnya, aturan itu mencoba hal baru Sehingga melahirkan bentuk baru lukisan atau aliran baru yang disebut dengan kontemporer Nah, pada tiga bulan terakhir di abad 19 Hal ini mempengaruhi juga pada musik Jadi, musik orkestra atau orkestrasi Yang awalnya dari piano ini mulai menghasilkan suara-suara merdu Yang bahannya dari seni sastra dan seni yang lainnya Jadi, kalau dulu musik itu memang diciptakan Ya, murni untuk penciptaan baru musik Tapi, kali ini musik itu Kadang-kadang membawakan sebuah karya sastra yang dimusikan Atau seni yang lainnya Sehingga, ini menjadi hal yang baru pada seni musik Yang paling utama Ya tadi, menghasilkan suara-suara yang berbeda Dari kalayaknya musik pada tahun sekitar abad ke-19-an tersebut Sehingga, hal tersebut dikatakan sebagai musik kontemporer Pengertian kontemporer sendiri Jadi, kata kontemporer adalah istilah dalam bahasa Indonesia Untuk bidang kegiatan kreatif Yang dalam konteks berbahasa Inggris paling sering disebut musik baru Musik kontemporer adalah musik baru Sebetulnya, kata kontemporer itu Kalau diistilahkan keginian Jadi, kalau bicara tentang musik kontemporer Sebetulnya, apapun yang baru tercipta Atau dihasilkan di bidang musik Yang tidak familiar atau tidak umum pada masanya Bisa dikatakan sebagai kontemporer Karakteristik dari musik kontemporer Yang pertama, yaitu Warna bunyi bisa sejenis Atau bisa berbagai jenis Jadi, warna bunyinya itu bebas Jadi, bisa sejenis saja Suara gitar saja Atau bahkan bukan alat musik yang digunakan Bisa macam-macam Bisa suara angin Bisa suara Kayu yang dipukul Atau suara yang lainnya Kalau kembali ke pertemuan kita Yang pertemuan ketiga Kalau tidak salah Kita membahas Sumber bunyi Nah, next itu ada Asal bunyi menjadi nada Tadi ada bunyi alam Bunyi buatan manusia Termasuk noise Atau bunyi tidak enak Nah, di musik kontemporer ini Warna bunyi bisa digunakan Sejenis atau berbagai Untuk bahan dasar musik Jadi bebas Dua, memiliki improvisasi yang bervariasi Mengikuti keinginan dari pemusik Jadi variasi, improvisasi musiknya itu bebas Tidak terbelenggu oleh aturan-aturan musik yang ada Misalkan kalau musik Mars Musiknya harus semangat Mengentak Nah, di musik kontemporer ini Bebas musiknya Mau dicampur-campur aduk Terserah Bervariasi Mengikuti keinginan dari pemusiknya Mau seperti apa keinginan pemusiknya Diterjemahkan melalui bunyi Boleh-boleh saja Sah-sah saja Ketiga Karakteristiknya Yalah notasi musik Hanya dapat Dimengerti oleh pemusik Karena notasinya Ditulis dengan simbol Atau tanda Karena Alat musiknya itu Kadang-kadang Diluar Instrumen yang digunakan Instrumen musik yang digunakan Sehingga penulisan partitur Atau notasinya itu Tidak Umum Makanya Menggunakan simbol Atau tanda Sehingga Yang mengerti itu Yalah pemainnya saja Atau kesepakatan dari kelompok Pemain musik kontemporer tersebut Misalkan Kalau main Alat musiknya itu Menggunakan Pipa ledeng Yang dipukul Itu tidak ada Notasinya Jadi Tidak ada Bunyi Khususnya Kalau bunyi alat musik Ada standarnya Misalnya gitar Dimulai dari Dunya segini Dan sebagainya Tapi kalau Pipa ledeng itu Kalau dinotasikan Ya memang ada Betul nadanya Tapi tidak spesifik Tidak khusus Sehingga Dibutuhkan simbol Atau tanda-tanda khusus Untuk memberi Tanda ketika Dimainkannya Sehingga Notasi musiknya Hanya dimengerti oleh Pemusik Dari musik Pemusik kontemporer tersebut Selanjutnya Yang keempat Ialah Jenis tangga nada Yang dipakai Bervariasi Kalau Kita pernah mengulas Pada pertemuan-pertemuan Yang lalu Ada tangga nada Diatonis Pentatonis Atau diatonik Pentatonik Ada mayor Minor Nah disini Tangga nada yang dipakai Pada musik kontemporer ini Bervariasi Bebas Boleh berubah-ubah Jadi Kalau di awal pakai Lagu sedih Tangga nadanya mayor Terus berubah menjadi minor Menjadi augmented Atau diminished Boleh-boleh saja Karena Kontemporer Tergantung pemusiknya Bahkan kadang-kadang Pendengarnya itu Juga tidak paham Ini Musiknya kok aneh Bahkan Menurut pendengar yang awam Yang belum pernah mendengarkan musik kontemporer Ini Bukan musik Ini tidak enak didengar Nah ini Sering terjadi pada musik kontemporer Tetapi Bagi pemusik kontemporer Dia mengeksplorasi bunyi Menurut dia Menjadi musik yang Bagu Menjadi musik yang indah Tapi kebanyakan Kalau musisi-musisi kontemporer dunia Ataupun Indonesia Biasanya sudah Kalau memperdengarkan karyanya Kebanyakan orang yang mendengarkan sudah Bisa menikmatinya Sehingga Kalaya umum juga Mampu Untuk Menikmati musik-musik kontemporer Kelima Karakteristik yang kelima Yaitu Jenis birrama Tidak terpaku pada Satu birrama Kalau kita bicara Pertama kemarin Kita membahas tentang birrama Dua per empat Empat per empat Nah Tiga per empat Yang di atas dua Melambangkan Harga nada Yang di bawah Melambangkan ketukannya Kalau di Musik kontemporer ini Biramanya berubah-ubah Biasanya Kalau Musik umum Biramanya itu Dari awal sampai akhir Tidak berubah Ataupun ada perubahan Tidak begitu banyak Jarang sekali Jarang sekali ada perubahan Tapi kalau di musik kontemporer Birama ini bisa berubah-ubah Bisa di awal Tiga per empat Di tengah-tengah Bisa enam per delapan Wah beda-beda Sehingga Dikatakan sebagai Kontemporer Kebebasan dari Pemusiknya Kembali lagi Menjadi kebebasan dari Pemusik pencipta Musik kontemporer tersebut Kenam Karakteristik yang berikutnya Bunyi dapat berasal dari Sumber bunyi yang beragam Bukan hanya Dari instrumen musik Nah ini tadi Yang sudah saya singgung Bahwa musik Kontemporer ini Bebas alat musiknya Apapun yang digunakan Bisa digunakan Untuk media Bermain musik Mau meja makan Mau garpu Mau sendok Mau suara Sepeda motor Mau suara hewan Mau suara air Bebas Jadi dia Tidak terpaku pada Instrumen musik Yang ketujuh Dinamika Dinamika Dan tempo Bervariasi Dinamik Ini kemarin Juga pada pertemuan Sudah saya bahas Tentang dinamika Atau dinamik Tanda dinamik Naik turun Bagaimana Musik tersebut Keras lembutnya Keras lembutnya Temponya Kecepatannya Mau cepat atau lambat Ini juga bervariasi Biasanya Dinamik dan tempo Pada musik Kontemporer ini Berhubungan dengan Tema dari musik Kontemporer tersebut Temanya tentang apa Bercerita tentang apa Nah dinamika Dan temponya Menyesuaikan Semacam itu Yang kedelapan Ada perubahan Komposisi Instrumen Jadi Kadang Instrumen yang digunakan Itu tidak saklek Atau tidak baku Kalau di big band Kita mengenal ada Brass section Ataupun Alat musik bandnya Ditambahin Brass section Alat tiup Logam Itu baku Namanya big band Ataupun band Alat Musiknya baku Ada gitar Elektrik Lead gitar Gitar ritem Terus ada gitar bass Ada drum Keyboard Dan penyanyi Tapi kalau di musik Kontemporer ini Bebas Bagi band musiknya Mau pakai bass saja Boleh Mau drum saja Boleh Mau Hanya pakai suara saja Dari manusia juga Boleh Jadi komposisi Instrumennya Bebas Dikatakan sebagai Ada perubahan Komposisi instrumen Dalam arti Tidak Sesuai dengan Komposisi Baku yang Kita kenal Selama ini Sembilan Karakteristik Yang kesembilan Adalah Banyak menggunakan Modulasi Atau Perubahan Nada dasar Ini agak Gak kelihatan Ketutupan Jadi Modulasi Perubahan Nada dasar Biasanya Pada setiap musik Nada dasar Menjadi acuan Untuk Memainkan Sebuah Lagu Keseluruhan Misalkan Nada dasar C Melodinya Juga berputar Sekitar C Atau Durimifasolasidu Tetap Kalau di musik kontemporer Modulasinya Bebas Mau akord dasarnya C Nada yang dimainkannya Melodinya Mau di F Atau di Va Boleh-boleh saja Mau di La Boleh-boleh saja Maka dia dikatakan sebagai Modulasinya Banyak Modulasi Atau Nada dasar yang digunakan Berubah-rubah Yang Kesepuluh Kalau tadi Yang ketujuh Dinamik dan tempo Bervariasi Di Karakteristik Yang kesepuluh Dipertegas lagi Dinamik dan tempo Dengan Variasi Yang Tak Lazim Atau Tidak pada Umumnya Jadi Tidak Lazim Kalau di musik Ada baku Ada yang kemarin Kita bahas Mesopiano Ada piano Forte Mesoporte Dia temponya Kadang Tidak Bagu Kadang Tidak masuk pada Tempo-tempo musik Jadi Bisa Cowapat sekali Melebih dari Forte Ataupun Kelembutannya Lebih lembut dari Mesopiano Itu Biasa pada musik Contemporer Sehingga Variasinya Tidak lazim Dinamik dan Tempunya Yang ke sebelas Dari karakteristik Musik Contemporer Harmoni Lepas dari Sistem Tonal Atau Pengelompokan Akot Jadi akot Yang digunakan Atau kunci Pada umumnya Kalau kalian main Kunci G Kunci C Dia lepas Dia bebas Jadi Kalau kunci C Bagunya Dumi Sol Dia bisa Mengembangkan Menjadi Dumi Sol Re Atau Dumi Sol Sol Itu Bebas Jadi akotnya Dia lepas dari Sistem tonal Istilah di musiknya Sistem tonal Sistem Aturan Bagu pada Harmonisasi Pada Musik Itu adalah Karakteristik Dari Musik Contemporer Nah Setelah Kita mengetahui Karakteristiknya Kita menuju Pada fungsi umum Musik Contemporer Fungsinya Fungsi umum Yaitu Fungsi religi Fungsi Keagamaan Jadi hampir sama Dengan fungsi Seni musik Pada umumnya Fungsi komunikasi Yang kedua Yang ketiga Fungsi pendidikan Yang keempat Fungsi ekspresi Yaitu Untuk Senimannya Kepuasan Yang kelima Fungsi rekreasi Ini pernah Saya jelaskan Pada materi Yang ke Dua Kalau tidak Salah tentang Fungsi musik Secara umum Atau fungsi Seni musik Nah Setelah mempunyai Fungsi umum Musik Kontemporer Mempunyai Fungsi khusus Yang pertama Sebagai Aktualisasi Gaya bermusik Para komponis Kenapa Aktualisasi Karena Kadang-kadang Musis ini Mengalami kejenuhan Ketika dia Mulai dari Belajar bermain musik Memainkan musik Sehingga Dia mencari Aktualisasi Yang lain Gaya yang lain Dalam bermusik Untuk Kepuasan dia Sehingga Fungsi ini Cenderung pada Fungsi pada Penciptanya Atau Pembuatnya musik Kontemporer Yang kedua Sebagai bentuk Ditemukan Dan Berkembangnya musik Kadang-kadang Musik Kontemporer ini Menjadi Tonggak Atau Hal baru Dari perkembangan musik Sehingga Hal ini Memunculkan Genre baru Atau jenis musik baru Saya kasih contoh Ketika Reggae muncul Sebetulnya Reggae Sebelum ada Reggae Sudah ada Skal Pada Aliran Yang lainnya Tetapi Bob Marley Mencoba untuk Menggabungkan Aliran tersebut Sehingga Muncullah Reggae Termasuk Reggae Kontemporer Pada awal Kemunculannya Tapi karena Sudah mulai Booming Lama-kelamaan Orang Familiar Sehingga Tidak Lagi Kontemporer Jadi Kontemporer Kembali Pada Kekinian Atau Yang terkini Berdasarkan Jamannya Kembali lagi Pada fungsi khusus Yang ketiga Mengembangkan Jenis musik baru Baik Yang berakar Pada tradisi Maupun Non-tradisi Yang Pada tradisi Jadi mengembangkan Jenis musik baru Awal Kemunculan Campur Sari Di Indonesia Bisa Dikatakan Juga Sebagai Musik Kontemporer Karena Dia Alirannya Baru Bentuknya Baru Alat musiknya Penggabungan Dari alat musik Yang tidak Lazim Dari Gabungan Antara Keroncong Dan gamelan Sehingga menjadi Kontemporer Sama ketika Keroncong Lahir Termasuk juga Kontemporer Ketika orang luar Mengatakan Ini musik baru Kontemporer Ketika Silo Dimainkan Alat musik Silo Dimainkan Tidak digesek Tetapi Dipetik Dan dipukul Ini termasuk juga Kontemporer Jadi pengembangannya Bisa berakar tradisi Contohnya Campur sari Dan non Tradisi Non tradisi Keroncong Tadi Pada zamannya Awal kemunculan Termasuk Kontemporer Unsur Unsur Selanjutnya Pada musik Kontemporer Jadi Musik Kontemporer Juga mempunyai Unsur Unsur Yang utama Adalah Harmoni Warna Nada Ini ada Kesalahan sedikit Ini Tiga Ini Melodi Yang keempat Adalah Rhythm Ini mohon maaf ya Ada kesalahan Ketik Yaitu Tiga Berada disini Ini Kebawah Sama saja Harmoni Warna Nada Melodi Dan Rhythm Unsur Yang pertama Yang membentuk Adalah Harmoni Pada musik Kontemporer Dikenal dengan Istilah Polikord Polikord Yaitu Dua Akord Yang dimainkan Bersamaan Jadi Akordnya Bersamaan Dimainkan Bersamaan Sehingga Menciptakan Suasana Yang Nyeleneh Atau Nuansa Bunyi Yang Aneh Musik Ini juga Menggunakan Tune Cluster Yang dihasilkan Dari suara Piano Jadi Yang membentuk Biasanya Piano Tapi juga Ada yang Membentuk Bukan Piano Kebanyakan Malah Musik Kontemporer Ini Yang Kebanyakan Yang Membentuk Ini adalah Alat musik Perkusi Atau Alat musik Pukul Itu dari Harmoninya Dari Warna Nada Jadi Warna Nada Terdapat Sedikit Penekanan Pada Campuran Suara Dalam Musik Ini Selain Itu Musik Perkusi Memainkan Peran Utama Warna Nada Yang Dimainkan Secara Individu Akan Terdengar Jelas Pada Musik Ini Jadi Dia Mengedepankan Permainan Perkusi Perkusi Itu Apa Alat Pukul Jadi Kalau Orang Musik Saya Berjelas Perkusi Adalah Alat Musik Yang Dipukul Itu Mempunyai Peran Penting Memberi Warna Utama Terutama Nada Nada Yang Secara Individu Terdengar Sangat Jelas Pada Musik Kontemporal Melodinya Jadi Bentuk Melodi Dalam Musik Melodi Memiliki Ring Yang Sangat Lebih Lebar Atau Besar Menggunakan 12 Nada Kromatik Jadi Kalau Ada Awal Saya Membahas Tangga Nada Diatonis Pentatonis Disini Kromatik Jadi Pengembangan Dari C D E F G A B Kalau Kalian Lihat Gambarnya Ada C Dengan Tanda Pagar Istilah Bahasa Belandanya C 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 disebut 12 nada kromatik yang paling membentuk selanjutnya unsurnya adalah ritme-ritme merupakan salah satu unsur musik yang paling mencolok kebanyakan ritme yang digunakan pada musik ini merupakan ritme yang membangkitkan semangat dorongan dan kegembiraan tadi kalau kita ambil kesimpulan musik ini cenderung lebih ekspresif ya kegembiraan kelompok ketukan tidak beraturan jadi ketukan musiknya tidak beraturan bisa cepat bisa lambat bisa tadi dua perempat biramanya bisa berubah empat perempat sehingga dikenal dengan istilah poliritem yaitu menggunakan dua ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan kadang-kadang ritmenya dua ritme yang berbeda dijadikan satu sehingga membentuk suatu kesan yang unik nah setelah kita memahami unsur-unsur musik kontemporer kita akan mengenal tokoh-tokoh musik kontemporer pada awal perkembangannya pada abad 19 ada John Sebastian Bach ini adalah komposer dari Jerman dia kalau kalian ingin dengar musik-musiknya yang banyak di YouTube ataupun di internet sudah banyak termasuk dia bapak musik kontemporer lah bisa dikatakan semacam tapi dia juga juga terus termasuk pemusik legendaris dunia luig van Beethoven jadi kalau kalian mendengar kata Beethoven musik Beethoven ini juga sama dari Jerman juga dia termasuk pemusik kontemporer kenapa dikatakan kontemporer baik John Sebastian Bach dan luig lanwik van Beethoven ya maaf lanwik van Beethoven ini dia adalah pemusik yang pada zamannya itu memainkan musik yang berbeda jadi arah semainnya kontrapungnya kontrapung itu susunan musiknya dan sebagainya berbeda dari musik pada umumnya ada Hektor Berlioz kalau mendengar katanya Hektor orang awam akan mengatakan dia dari Jerman tidak ini dari Perancis pesada Anton Brekner Anton Brekner orang mungkin kalian dari Amerika ini dari Austria terus ada Robert Schumann dari Jerman juga foto-fotonya keren-keren jadi orang kontemporer itu memang orangnya nyentrik-nyentrik bisa dikatakan semacam itu tokoh-tokohnya jadi kalau kalian termasuk orang yang nyentrik keluar dari pakem bisa dikatakan sebagai orang yang kontemporer juga Nah kalau tadi tokoh-tokoh dari dunia atau tokoh luar negeri sekarang tokoh kontemporer Indonesia termasuk seorang yang handal pada kontemporer Indonesia Bapak kontemporer Indonesia beliau adalah Selamat Abdul Syukur ini orangnya nyentrik jenggot berjenggot orangnya nyentrik ini ada suatu cerita dimana ketika ada lomba musik kontemporer di suatu kota di luar negeri dia beliau ikut dia memilih alat musik yang sangat nyeleneh yaitu belnya gereja Jadi kalau di gereja ada bel yang cukup besar dia menggunakan bel di gereja tersebut lonceng bel di gereja tersebut sebagai musiknya sehingga dia menang juara satu ceritanya semacam itu beliau adalah Bapak Selamat Abdul Syukur orang Surabaya selanjutnya ialah Hari Rusli Almarhum Bapak Hari Rusli dari orang Bandung kalau di Bandung dia bukan lagi orang yang asing pada dunia musik dia juga musisi krok ya aliran berbagai aliran dimainkan tapi dia musik kontemporer kalau dilihat dari gambarnya Wah dia memadukan berbagai alat musik di jamannya sudah semacam itu ini tahun 80-an sudah menggunakan alat musik yang cukup nyeleneh-nyeleneh menggunakan teknologi tinggi di jamannya sehingga dia dikatakan juga sebagai musisi kontemporer Indonesia yang terakhir yang kita kenal yaitu Jaduk Varyanto kalau kalian dengar namanya mungkin agak awam tapi kalau kalian googling di internet ya bisa lihat videonya orkestnya salah satunya Sinten Remen nah beliau adalah kebanyakan musik-musiknya ya musik kontemporer tapi menggunakan musik-musik yang sudah laku-laku yang umum dibawakan secara kontemporer kalian bisa cari musik-musiknya sudah banyak di internet nah ketiga tokoh tersebut ya sudah almarhum baik Bapak Selamat Abdul Syukur Jaduk Varyanto saya hanya mengambil tiga contoh tokoh ini meskipun di Indonesia banyak tokoh yang lainnya juga tentang musik kontemporer tokoh musik kontemporer juga tidak kalah hebatnya juga cuma saya mengambil contoh tiga tokoh tersebut nah anak-anak itu tadi ulasan tentang musik kontemporer saya harap sedikit ulasan ini mampu memberikan Hai penjelasan lebih dalam lagi tentang kontemporer sehingga kalian memahami lebih jauh lagi tentang musik kontemporer tetap semangat yakinlah selalu inspirasi selalu ada dalam diri kalian tetap jaga kesehatan dekatkan diri selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita tetap dalam lindungannya saya rasa materi yang saya sampaikan cukup sampai disini tentang musik kontemporer ada kurangnya saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati